Thank you banget buat hand gitar yang udah ngirimin aku sample ini. Karena ini keren banget. Aku jadi bisa nyobain sebelum gitaris-gitaris di Indonesia yang lain nyoba. I feel so honored. Thank you banget. PRS NF3. PRS SE NF3. Seperti ini bentuknya. Ini adalah first impressionku. Memegang gitar ini. Ini barusan banget aku unboxing. Belum aku apa-apain. Aku cuma tune aja. Tapi tadi harus juga bersaksi bahwa. Tadi setelah kita keluarkan dari case. Waktu kita genjreng. Ternyata soundnya masih in tune. Senar-senarnya gitu. Maksudnya mie sedikit cuman masih in tune. Itu membutuhkan betapa bagusnya. Betapa stabilnya PRS ini ya. Ternyata soundnya masih in tune. Oke first impressionnya. Sebenernya ini ya gitar PRS pada umumnya ya. Maksudnya bentuknya. Kalau misalnya kita lihat dari belakang. Mungkin hampir sama dengan Silver Sky ya. Gitu. Tapi dia menggabungkan antara PRS Silver Sky yang vintage. Dengan PRS Custom 24, Custom 22 yang lebih modern gitu looknya. Menurutku ini keren banget. Apalagi warnanya yang ini. Jadi waktu aku ditanya H&N. Mau warna apa? Aku pilihnya yang specifically Metallic Orange dengan Fingerboard Rosewood. Terima kasih telah menonton. Jadi gitar ini tuh ada 4 varian warna. Yaitu Ice Blue Metallic, Gun Metal Grey, Pearl White. Dan yang aku pegang ini adalah Metallic Orange. Dan semuanya itu tersedia dalam pilihan Fingerboard-nya Rosewood atau Maple. Jadi kalau misalnya yang Rosewood ya seperti ini. Kalau yang Maple hampir sama seperti Silver Sky. Ya speknya standar ya. Ini PRS Patented Tremolo. Tunernya juga. Nut-nya. Tapi disini ada tulisan NF3. Terus dia 25 inch length. Terus dia 5-way switch. Volume dan tone. Dengan finger warna hitam. Kalau nggak salah yang Gun Metal Grey itu finger-nya warna putih. Selain itu semuanya warna hitam. Dan yang paling spesial di gitar ini adalah ini. Narrow Field Deep Dish Pickups dari PRS. Ini adalah inovasi PRS yang paling baru ya. Nggak baru juga sih sebenarnya. Udah agak lama. Cuman mungkin ini baru masuk ke SE. Dimana kita yang kaum yang tidak bisa afford PRS-PRS Core ya. Kita bisa merasakan ternyata seperti ini. Jadi pickup jenis ini itu dikeluarkan oleh PRS itu pertama kali di PRS NF53. Dan di PRS Miles Kennedy. Jadi gitar-gitar yang bentuknya seperti T-Style itu mereka pakai Narrow Field Deep Dish Pickups. BersiEdu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!